Jadi ini suasana Stanley Park Setelah pertama sekali ini injek Stanley Park Setelah diperbolehkan untuk keluar rumah Nah ini suasananya udah rame ya Seperti normal Tuh ada kuda-kudanya Ini suasana Udara Itu ya Ini Stanley Park ini adalah park yang terbesar Di tengah-tengah downtownnya Vancouver Nah kalau kita mau keliling-keliling Menggunakan sepeda kita dapat menyewa sepeda disini ya Itu sepeda Kita bisa muter-muter Ini taman ini besar sekali ya Jadi bisa Kita berkenderaan sepeda Berolahraga Jalanan tanjakan Jalanan turunan Semuanya ada disini Udah seperti yang ada di fitness Kurang sekali Di atas tuh restoran kali ya Ini suasananya ya Bagi teman-teman Yang masih takut-takut keluar rumah Pengen tahu suasana di luar bagaimana Nah ini dia Kebetulan Kita sedang berada di Stanley Park Nah Tuh ada anak kecil Nah sepeda Lucu ya Ini coba Coba lihat teman-teman kayu ini Sudah beratus-ratus tahun usianya Mereka tidak potong ya Dan ini menjadikan mereka Seperti Tempat wisata Jadi ini Pohon-pohon yang ada disini tuh Beratus-ratus tahun usianya Mereka tidak potong ya Tidak dibikin Meja kayu jati Enggak Dan Suasana di taman ini Sangat-sangat indah dan teduh Nah kalau di musim salju Ini teman-teman Semua yang hijau ini menjadi putih Jadi kita berjalan Di atas kita itu Seperti langit ya Karena semuanya warnanya putih Indah sekali Nah ini teman-teman Kita bisa melihat jembatan disana Oh Lion Bridge Nah itu Oke Menurut ceritanya Yang mendirikan itu Gate katanya Adalah orang yang mendirikan Atau perusahaan yang sama Menderikan Golden Gate yang di San Francisco ya Nah kita bisa parkir disini Bagi yang teman-teman ingin parkir Dan mau duduk-duduk Berjalan Nah kita sekarang mau parkir disini Tuh suasananya Oke teman-teman Lanjut lagi ya Ikutin terus vlog saya Jalan-jalan Di sekitaran Stanley Park Baiklah teman-teman Sekarang kita sedang berada Berjalan-jalan Di sekitar taman Yang ada di Stanley Park Ya Tuh Gedung-gedung ya Gedung-gedung Disini udaranya perfect sekali ya Nggak panas Nggak dingin Nah itu adalah Canada Place Belum banyak orang yang jalan-jalan ya teman-teman Padahal ini weekend Dan mungkin Dan juga long weekend disini ya Mungkin juga karena long weekend Banyak orang yang Pergi ke luar kota Nah itu adalah tempat Pengisian bahan bakar Ya bagi Kapal-kapal Atau boot Yang ada di sekitar sini Sini juga banyak orang yang berolahraga Nah Ini sejarahnya ya Nah tempat ini disebut Hallelujah Point Kenapa dia disebut ini Ini ada Ceritanya ya Ini ada ceritanya Mengapa disebut Seperti itu Di zaman dulu Masih seperti ini loh teman-teman Ya Namanya Deadman Island Ini bisa dibaca Ceritanya Suasananya Jaman dulu tuh Seperti ini deh Nih Vancouver First Graveyard Suasananya Dari yang seperti ini Sangat sederhana ya Bisa dilihat itu ya Kapal-kapal kayu Suasananya juga masih turun ke itu Masih begini Jeleknya ya Itu di tahun 1860 Sampai 1887 Sekarang kita bisa menikmati Kita yang Di tahun 2000 2000an ini Menikmati Suasananya udah seperti ini Mereka sudah bangun Jalan-jalan seperti ini ya Yang bisa kita lalui Dengan aman dan nyaman Teman-teman Jalanannya Ya Nih Betulnya disini Gak terlalu Cahaya Mataharinya Gak terlalu Terang ya Sehingga agak Video saya agak gelap Karena saya tidak memakai kamera apapun Selain kamera HP Nih suasana ya Di taman ini Tuh Yang lagi isi bahan bakar Itu orang kaya kali itu ya Bisa dia berjam-jam Kali mengisi jam Bahan bakarnya disitu Nah sekarang teman-teman Kita jalan terus Setelah yang kita lihat tadi itu Ini tamannya sampai muter Kesana ya teman Tadi itu saya Masih di ujung Nah ini Makin kesana Nanti kita tidak melihat lagi Banyak gedung-gedung Tetapi banyak Kapal-kapal Orang-orang yang ingin Memarkirkan kapal-kapalnya Dan tempat ini Suka Dipergunakan orang Sebenarnya itu Olahraga Tapi kelihatannya ini Sepi ya Karena masih belum ada orang yang banyak kemari Mungkin mereka masih takut Kita juga disini Sebenarnya Harusnya memakai masker Tapi karena saya lihat Semua orang juga Jaga jarak Jadi gak usah Kita pakai masker ya Ini Pada di jaman dulu ini Disini ada Bom ya Namanya yang disebut Nine O'clock Gun Ini adalah gun Yang dipakai mereka untuk Menembak Kapal-kapal yang masuk Tanpa seizin ya Nah ini dia Ceritanya Dan ini diserahkan Di tahun 19 Berapa ini tadi saya baca 1861 Nah ini yang saya bilang tadi Setelah kita agak sedikit memutar Kita lihat Di sebelah sana itu Akan kita lihat Banyak kapal-kapal yang diparkir Nah itu dia ya Hai teman-teman Sekarang saya mau menerangkan Pemandangan yang ada di sini ya Nah kalau teman-teman lihat Itu bedroom yang tinggi itu Itu adalah Vancouver Nah itu namanya Vancouver Oke Kalau kita orang lagi mutar Kemarin Nah itu yang ada kapal tanker sana Di belakangnya itu Ada gutung-gutung juga Itu not Vancouver Jadi Vancouver itu Bukan hanya Vancouver doang Dia ada terbagi-bagi ya Yang sana itu not Vancouver Nah kalau kita putar-putar lagi Agak-agak-agak ke sana Nah itu Namanya West Vancouver Nah yang sebelah sana Yang sana gutung yang jauh sana itu East Vancouver Nah teman-teman kalau ditanya Yang mana yang paling Yang paling mahal daerahnya Coba teman-teman tebak Vancouver, North Vancouver, West Vancouver East Vancouver yang mana So pasti lah ya West Vancouver Tempat orang-orang kaya itu Lihat tuh Kapal-kapal parkir di situ Karena mereka selain punya rumah Mereka juga punya-punya yard-yard yang Yang besar-besar Dan mereka harus parkir itu Dan mereka punya rumah di depan-depan Di depan-depan laut itu Itu membuat mereka kaya Kalau Vancouver itu hanya gedung-gedung aja teman Mereka tidak bisa Meletakkan mereka punya Kapal-kapal Oke teman-teman Sudah kenal sekarang ya Vancouver itu Terdiri dari apa-apa saja Daerah-daerahnya Vancouver Vancouver Oke lanjut lagi Oke teman-teman Sekarang kita Kembali ke parkiran Kita akan pergi ke Tempat yang berbeda Ya karena kita Jalan agak jauh Sekarang kita menggunakan Kenderaan Nah teman-teman Ini perjalanan Ke taman ini Kalau kita ke taman ini Kita tuh bisa parkir Cuma sekali ya teman-teman Tapi itu bisa kita pakai Untuk Parkir di semua tempat Jadi macam-macam tempat ya Disini Bukan hanya disini aja Oke Nah itu tempat Pengembalian sepeda Jadi kalau habis kita Sewa sepeda Kita dapat kembaliin Di tempatnya lagi ya Nah sekarang kita Kembali ke parkiran Disini banyak keluarga-keluarga Kita yang naik sepeda ya Bersepeda Ya bersepeda Sambil Berolahraga Bersama keluarga Waduh itu ada ice cream ya Ada yang ngomong Di belakang Nah kita sekarang berhenti disini ya teman-teman Kita mau minum Dan makan ice cream dulu Oke Tumpu kita udah haus Dan lapar Kita mau coba Lihat suasana Suasana Tuku Disini ya Dan setiap sebelum tamu duduk Mereka itu Membersihkan terlebih dahulu Semua Meja-meja Disempor Sama Disapu Sama mereka Ini suasananya ya Kita duduk disini Kita mau makan Actually nak makan Tapi kita mau minum Ice cream Makan ice cream Dan juga Minuman-minuman sugar Disini banyak orang yang bersepeda ya Hai teman-teman Kita sekarang sudah berada Di main street Ini namanya science work Ya Ini gedung Di dalamnya Kalau kita masuk Tempat segala Penemuan-penemuan yang ada di Kanada ya Ada di tempat itu Itu adalah Gedung olahraga mereka Disebut Roger Arena Jadi seperti kalau di Jakarta GBK ya Ini adalah Tempat Orang-orang bisa Melakukan Hobi Kayak ya Kayak namanya Dan Kalau kita mau pergi Ke satu daerah Satu tempat Ke tempat yang lain Kita bisa Menyewa Atau membayar 5 dolar Untuk nyeberang ke Grandville Island Ini dia Kapalnya Ini science work ya Ini suasananya Oke teman-teman Akhirnya kita sudah selesai Jalan-jalannya Panjang hari ini Sekarang kita Pulang Ke rumah Nah 2 menit 3 menit lagi Kita sudah tiba Di rumah Home sweet home Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Video saya Semoga Tuhan memberkati kalian Dan jangan lupa Untuk menonton Vlog-vlog saya Lainnya Dan Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Ya teman-teman Supaya Teman-teman Bisa mengikuti Kegiatan-kegiatan Yang ada di Vancouver Terima kasih Bye for now